Intro Hai, inilah Playboy Jaman Now Kamu, Tercido Dan saya Jo Richard Saya Jo Jessica Client kita kali ini namanya Nia Dari banyak sekali yang melapor kita memilih dia Seperti apa? Mbak, Mbak Ini kok berantem disini? Hei, Mbak, Mbak Belum apa-apa ada peneror disitu Gue gak ngerti kenapa peneror itu marah-marah sama Yulia Terus ngeguyur nilai pakai air dan basah kuyuk Kejar, kejar, kejar Apa itu kok kemana berdua? Oke Gue gak tau kayak gini, aku baru datang Ya, kita bilang maaf, kita juga lagi Kita juga gak tau, tiba-tiba kok udah berat-berat Gak tau, tiba-tiba kok udah berat-berat Gak tau, tiba-tiba gue dicari, gue didorong, gue dicengguti Tiba-tiba gue dibasahin kayak gini Memang klient kita kali ini emosinya tinggi banget Kita coba nenang ini ya Nah, kita tanya baik-baik Kenapa, kamu kenapa Ganti dulu Ganti dulu, ganti dulu silahkan Ganti dulu Gila, ini jadi Ini Nia, kak Jo Ini Nia, pelapor kita Aku gak tau dia kenapa, tiba-tiba ribut ribut Kita akan cari tau dulu Nia, ini masalahnya sama pacarnya kan? Bener Tapi, itu tadi cewek kayaknya Kita tunggu aja Ganti dulu Ngomong, jauhin Fandi Gue udah mau nikah sama Fandi Ternyata Nia ini Ini adalah pelapor kita yang bermasalah dengan cowoknya Tapi, dia itu diteror sama seorang perempuan Perempuan itu nerornya selama ini lewat handphone Nah, ini nih Ini penerornya Halo? Eh, lu siapa? Eh, lu siapa? Eh, gua udah siapa? Lu kesini Lu kesini, lu kesini Kalo lu bukan pengecut, lu kesini Lu yang jauhin Fandi Fandi tuh milik gue Halo, bre Halo 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 Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Ini dengan siapa? Jangan salah siapa Oh nggak, yang aku yang sangat cowok gue Bisa kesini nggak? Bisa kesini nggak? Sebentar, kita ngobrol baik-baik Bisa kesini He, lu sini Lu memang karakter lu seperti ini atau emang lu? Karena kalo lu kayak gini nih Kayaknya lu bakal menyulitkan kita nih Gue emosi gue tiba-tiba disiram kayak gini Siapa yang nggak sakit? Ngobrol sama Nia seperti ngobrol sama api Menurut gue tuh dia tuh A little bit goby Shouting too much Jadi, gak ada info yang masuk Tapi Banyak suara gitu Begitu dia lagi jelasin Dia keberak meja Dia disamperin dong sama manajer Eh lu jangan jerit-jerit dong Disini lu jangan jerit Ya nggak, lagian lu juga kenapa? Lama banget Bisa-bisa dateng? Ya maksudnya Apalagi sih, kenapa mbak? Kenapa? Lagian juga mbak Mbak tau ya, tadi saya disiram Mbak kenapa nggak ngejaga saya? Mana sama nanya? Mbak Oke pak, oke Kok lu jadi nyala lain? Maaf pak Oh dia Oh iya senyakan saya Saya mau pergi Awas Diusir Gue malu banget Emang sih yang diusir bukan gue gitu Cuman Gak apa-apa ini klien gue Dia diusir berarti gue juga diusir Ayo, kita ajak keluar Tim kita minta maaf sama manajernya Dan akhirnya Kita berlanjut di dalam momen Pilih gue Pilih gue nggak enak nih yang menit Kita ikutin aja Minta maaf Kalau di awal udah jelek banget Aku kelakuannya Tapi kita terus kita tetap bantu Oke Sejujur-jujurnya Ini akan nyakitin Pertama itu diakal Gak bisa diterusin Ngeliat kliennya juga gak bisa dikontrol Ya engga sekarang gimana mau dikontrol Gue disiram kayak gitu Tentu Tentu Lu dari awal Lu udah ngeloncatin kita Diusir sama manajer kafe itu Gak terhormat banget Lu tuh sebenernya mau bantuin gue gak sih? Engga Tentu 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 Tapi tergantung si kliennya Sekarang lu bisa gak emosi gak? Sekarang udah gak ada siapa-siapa disini Penerornya juga udah pergi Lu bisa kontrol emosi lu Kalau kita gak bisa lanjut Kita gak tau lu Ya oke Oke Ya Sekarang gue tanya nih Kenapa bisa ada peneror kayak gitu Lu bisa gak jelasin ke kita Kita masih bingung gitu Ya gue juga gak ngerti Pokoknya tadi gue dateng ke kafe Gue lagi mesen minuman Sembari nungguin lo berdua Terus tiba-tiba ya Gue didorong Gue ditarik Gue di jenggut-jenggut Dijambak Dan disiram Dengerin nih Kalau bukan karena Jessica Lu udah gue selesai kan gak salah Lu berpikir bahwa yang neror itu ada buahnya sama Pandi Udah jelas-jelas lu ragu sama Pandi Apalagi Dia bilang katanya udah pokokin Lu suruh jauhin That's it Selesai Ya terus selama 5 bulan ini apa gue sama Pandi Aku tuh pengen tau tadi dia SMS bahwa Dia itu adalah ceweknya Pandi Katanya 2 bulan lagi menunggu dia Yang bisa jadi mungkin Iya Karena maksudnya gak tau Udah Udah Gue gak percaya Gue gak percaya kalau Pandi kayak gitu Mungkin lu yang gangguin hubungan mereka Ya gue gak pernah gangguin hubungan orang Ya lu kenapa sih sambil belain Pandi yang kita belum ilas ke apaan Gue tuh gak mau sakit hati lagi kan Aku sakit hati Tapi sakit hati gimana? Sakit hati lagi? Emang Pandi pernah nyakitin lo? Engga terus Tapi dulu tuh gue pernah pacaran Kenapa? Sama pacar gue udah 4 tahun Udah Udah meninggal kok Aku gak mau kayak gitu lagi Ya Apalagi Pandi emang udah deket banget sama orang tua lo ya? Iya Dan keluarga gue juga udah setuju sama dia Aku gak mau kehilangan orang yang gue sayang lagi untuk kedua kalinya Kak Kenapa sih lo gak ngeliat cowok itu banyak? Kenapa cuma Pandi doang sampe lebih-lebih Awalnya tuh gue gak bisa move on dari pacar gue yang dulu Dan baru Pandi yang bisa bikin gue move on Oke Jadi itu alasan yang kuat kenapa lo bener-bener pengen tau soal peneror itu Apakah bener itu ceweknya Pandi atau bukan? Oke Ini gue ngeliat niahnya mulai menurun Oke lah yuk Kita bantuin Terus pertanyaan Lo punya alasan kuat gak? Untuk masalah ini Lo punya alasan kuat gak? Kenapa kita harus melanjutkan ini? Jawaban dia itu kuat Dari situ akhirnya kita putuskan untuk Terus membantu dia dengan cara Telepon dulu coba telepon Terakhir lu lepon ke apaan? Ya terakhir kemarin Gue kemarin masih teleponan Tapi ya cuman sebentar doang Itu speaker ya Lo speaker gak tau? Sibuk sih Gak sibuk sih Gak sibuk sih Gak sibuk sih Oke Kita gak bisa hubungi lewat handphone Kita ke rumahnya Atau ke patok korongannya Atau tempat kerjaannya kemarin dulu Rumahnya dimana? Gue gak tau rumahnya Harusnya kita langsung ke rumahnya kuanti Tapi jawabannya ini bener-bener bikin kita pusing Dia gak tau alamat rumah kuanti Ya lo Lo mau nyari info apa? Kalau rumah pacar lo aja Yang katanya cinta sama lo Yang katanya lo cinta banget Tapi lo gak tau rumahnya Lo pacaran lima bulan Ya gue gak pernah diajak rumahnya Biasanya dia yang ke rumah gue Tadi lo bilang lo udah deket Ya iya tapi kan biasanya dia yang ke rumah gue Oke deh gini aja Kita ke kantornya Kantornya lo tau dimana? Tau Oke Yaudah kita ke kantornya Pas Kita ke kantor Tau Coba cari ini biar dikasih ke masyarakat Oke 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 Ya iya udah dong Kenapa kalian malah jadi berimbung gitu sih? Udah gak oke Bisa kita jalan ya pak ya Biasanya dia yang ke rumah gue Bukan gue yang ke rumah dia Lo gak tau rumahnya Lo beli kuncin dalam kar lo Lo ingat bantuin gue gak sih sebenernya? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1